Sekarang dipasang umur 20 tahun, udah 70 tahun, gak mungkin badan kita wajahnya sama-sama umur 20 tahun, tetap makin tua aja roba, nafsu udah gak ada. Susuk merupakan proses pemasukan benda asing ke dalam salah satu anggota tubuh manusia secara spiritual. Susuk memiliki beberapa fungsi, antara lain menambah daya tarik, menambah kekuatan fisik, dan perlindungan secara spiritual. Susuk dapat memberikan kesan berbeda kepada pemakainya, seperti ucapan dari seseorang pemakai susuk akan terdengar lebih meyakinkan dan sulit untuk dibantah. Susuk memiliki beberapa jenis yang berbeda, antara lain susuk besi, susuk perak, susuk emas, dan susuk berlian. Nah, makanya supaya masuk kodamnya ke badan melalui emas atau linten gitu kan, tidak masuk tujuannya untuk apa, kan gitu. Apa untuk usuk pelet atau usuk untuk kedugalan, tidak mempunyai pasuk, orang-orang yang dipasang gitu kan, bisa. Nah, setelah dimasukkan pakai kalimat, Masing-masing dari jenis susuk menawarkan kekuatan yang berbeda kepada si pemakai. Semakin mahal jenis susuk yang digunakan, semakin kuat juga kasiat dari susuk tersebut. Proses pemasangan susuk sendiri tidak jauh berbeda dengan santet, yaitu sama-sama memasukkan benda padat ke dalam tubuh manusia. Benda-benda logam tersebut dimasukkan secara spiritual, dengan mengucapkan mantra atau doa, susuk yang berhasil dipasang akan menetap pada anggota tubuh pemakainya tanpa merasakan sakit. Nah, ketika sudah masuk, orang ini sudah bosan ya. Nah, kalau orang masuk kebanyakan kan, sampai umur tua tidak mati, tidak meninggal, memang itu usah, masalah meninggal kan usah Tuhan, rahasia Tuhan. Tapi kan kalau karena benkuran ada halangan, yang ilmu yang dipasang dulu tidak tahu membuang, ya sedangkan gurunya sudah meninggal, ya terpaksa mencari orang-orang. Namun, apakah pemasangan susuk akan terus membawa pemakaiannya menjadi kekal seperti tetap cantik, tampan meski sudah berusia lanjut? Kalau kira-kira gurunya nggak bisa ngasih otomong uangnya, jangan sampai dipasang, ya. Kasiannya nanti kalau umur panjang, ya, nah, itu usah. Kasiannya sama yang hidup, kasian sama yang merasa kapirin jadual kasian. Kasiannya apa? Makin banget, hidup. Hidup, 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 cuma udah nara. Bisa, apa-apanya. Oh, bisa, udah nggak mampu. Mungkin tadi udah nggak mampu, udah juangan. Sedangkan sakit, diperiksa sama dokter, siapa. Diperiksa sama orang-orang itu, iya ada ini. Kadang-kadang orang-orang itu cuma ngomong aja. Semuanya diisit, tapi saya nggak bisa. Ada yang tahu si A, misalnya. Ada yang betul-orang tua. Cuma bisa ngunjukin aja. Pokoknya yang bisa membuangnya, ya, bisa. Ada yang enuk, itu kan. Saya juga kalau ada yang nanya, kalau nggak bisa, nggak bisa. Cuma, oh, nggak bisa. Masang lagi, buah nggak bisa? Buah nggak bisa. Kalau sekarang bisa masang, habis Rp. 500. Membuangnya kayak kira-kira Rp. 2 juta nanti. Banyak itu yang dibelinya. Sajilah, istilahnya. Ini memang sudah harus dikitkan. Harus dikitkan masang-masang lah. Kalau yang mau diisi badan. Diisi badan darang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.